Halo guys, selamat datang kembali di channel Tosrba Kurnia bersama saya Rizky Kurniawan selamat datang juga buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini jangan lupa tonton video-video lainnya ya kita bahas segala hal tentang bisnis, tentang warung, tentang konter, ATM ini dan lain sebagainya yang kita lokasinya di perkampungan oke, menjadi seorang pengusaha skala kecil atau ya biasa kita sebut sebagai pedagang mungkin dipandang enak bagi sebagian orang dianggap kita itu punya waktu, punya uang, bisa kumpul dengan keluarga dan segala hal lainnya yang membuat kita itu bebas dan bisa fleksibel tapi ya siapa sangka lah ya pekerjaan kami yang dianggap hanya duduk-duduk di depan meja kasir ini ya sama saja seperti pekerjaan pada umumnya bahkan kita itu terikat dengan konsumen dengan ketidakpastian bisa sampai 24 jam full nah, kita mau bahas beberapa hal yang mungkin dipandang enak bagi sebagian orang tentang pedagang seperti apa? tonton selengkapnya yang pertama, kita itu dianggap selalu punya uang pernah gak nih teman-teman pedagang tiba-tiba tiada angin, tiada hujan ada orang mau pinjam uang atau tiba-tiba dia mau hutang atau tiba-tiba mau nawarin tanah nah, kalau saya pribadi ya sesekali ada yang seperti itu ya padahal kita pun sebenarnya sama aja gitu loh kita gak selalu ada uang nganggur kita gak selalu punya tabungan memang uang selalu ada tapi itu kan itu adalah uang modal, uang warung yang peruntukannya ya harus kembali ke warung jadi tidak bisa diganggu-gugat untuk hal-hal yang lainnya yang kedua kita itu dianggap selalu siap untuk melayani kapanpun jam berapapun nah ini salah satu hal yang yang saya bilang ya inilah kita terikat dengan perjanjian tidak tertulis gitu ya kayak misal kadang teman-teman ada yang ngeri kan mau ngasih nomor WA segala macem karena ya kadang orang gak ngerti kita tutup orang gak ngerti kita butuh istirahat atau apa mereka ada perlu mereka WA kadang tengah malam warung digedor cari rokok cari mie bahkan kadang maghrib pun gitu emang dikiranya kita gak mandi kita gak sholat maghrib gitu maghrib baru maghrib baru azan azan baru selesai udah ada yang dateng nah itu padahal sebenarnya ya kita kita pun sama gitu loh seperti toko-toko besar seperti Indomaret yang kita ada jam buka dan jam tutupnya maka saya sekarang membiasakan di toko ini ketika kita sudah tutup tab jam 9 atau jam 10 ketika toko sudah tutup ya sudah kita tidak ada lagi aktivitas kita tidak bisa lagi digedor karena kita sudah menerapkan jam yang sesuai gitu loh yang ketiga kita selalu dianggap memiliki waktu yang luang nah jadi ketika kita ada momen mau perkumpulan atau mau apa atau mau ada hari apa gitu kadang dianggapnya kita selalu bisa lah gitu padahal kita kan juga terikat dengan warung dengan warung yang harus dibuka gitu nanti ada orang yang nyariin kita kalaupun kita pergi dan warungnya tutup nanti ada yang nge-WA kita neror kita kapan buka segala macam nah itu yang kadang orang melihatnya ah udah pasti bisa gitu ah udah molor molor sehari dua hari gak apa-apa gitu padahal ya gak begitu juga karena ya kita pun merasakan kalau kita sering tutup akhirnya lama-lama orang mencari alternatif lain nah itu yang kadang gak disadari gak dipikirin sama orang lain jadi saya sama istri pun kadang sampai akhirnya kayak mau pulang kampung aja akhirnya istri pulang duluan baru kemudian saya nyusul atau mau main kemana istri berangkat sendiri nanti saya susul begitulah cara kita menyiasati karena penting juga gitu loh kita untuk selalu warung ini dibuka gitu gak bisa walaupun memang tidak tidak ada aturan baku kita harus selalu buka tapi ya itu keterikatan kita memang tidak tertulis tidak ada ini tidak ada kontrak cuman ya sebisa mungkin lah kita selaku owner selaku ini apalagi sekarang kita kerjain tanpa karyawan ya di toko sembako nah itu sebisa mungkin kita tetap lah menjaga kepuasan pelanggan jangan sampai pelanggan nanti cari kita oh warung kita lagi tutup nah itu jadi gak selamanya kita nih memiliki waktu yang luang kita terikat terikat dengan konsumen terikat dengan warung kita yang harus buka nah itu itu yang orang menganggapnya ah udah gampang gampang gitu warung-warung sendiri ya gak gitu juga lah sebenarnya tapi gak apa-apa ya ini asik-asikan aja seru-seruan aja bukan berarti kita terus jadi mengeluh atau lain sebagainya gak sekedar ini sharing kita curhat lah ya ini loh sebenarnya yang kita rasain yang orang lain ngeliat oh enak punya waktu fleksibel bisa kemana-mana bisa apa-apa enggak kita untuk kita pergi pun ya untuk kita pergi jalan-jalan pun sebenarnya dalam pikiran mulai dari mau berangkatnya kapan itu harus kita pikirin matang-matang terus skenario-nya gimana gimana caranya biar warung ini gak tutup gitu dan liburan pun handphone pasti selalu standby selalu aktif karena setiap saat pasti ada aja yang bro udah buka belum tokonya atau mau minta pulsa dulu dan lain sebagainya gitu jadi ya begitulah guys keadaan yang sebenarnya kita sebagai pedagang yang mungkin dirasa orang kita fleksibel kita punya waktu ya seperti itulah realnya di lapangan yang kita rasakan gitu jadi intinya ya sebagai pedagang atau sebagai profesional sebagai pekerja itu yang gak ada yang gak ada yang inilah ya gak ada yang lebih enak mana lebih mending mana ya semua punya plus minus masing-masing jadi karyawan pun ya kita melihatnya lebih enak lebih enak bagi kita yang merasakan ya kita merasakan sebagai pedagang melihat karyawan lebih enak kenapa tiap bulan mereka udah jelas pegang uang sekian gitu kamu gajian berapa 3 juta sebulan oh iya pasti tiap bulan udah nerima uang 3 juta sedangkan kita pedagang walaupun setiap hari kita ngolah uang banyak masuk keluar masuk keluar masuk belum tentu di akhir bulan kita bisa menyisihkan uang 3 juta bersih untuk kita nikmati sendiri gitu tapi yaudah kita nikmati kita sesuai dengan jalan hidup kita masing-masing intinya disyukuri karena kalau kita syukuri pasti nikmat itu akan ditambah gitu aja yang penting kita enjoy menjalaninya semua oke thank you yang sudah menyaksikan video ini ya pokoknya gak ada yang dibedain antara pedagang sama karyawan semua yang penting ibadahnya kepada Allah SWT oke thank you dadah dadah